Saya bilang, aduh sayang banget dok Udah 5 tahun, 8 tahun, dapetnya cuma itu Iya mas Karena kalau di marketplace kita gak dapet data-data apa-apa loh mas Betul, betul Gak dapet data apa-apa, sama sekali Iya Gitu loh Ah, saya salah selama ini Saya salah, saya salah Berarti kalau kita pengen tau karakternya orang Cukup liat marketplace-nya isinya apa gitu ya Betul Oh gak, silahkan pak Iya Akhirnya Setelah seolah-olah dapet Dapet apa ya Dapet penyujung Dapet Allah gitu ya Plus dengan Wasilahnya Kang Hari Akhirnya Kang Hari Membuatkan Menchallenge saya Bukan membuatkan Menchallenge saya Untuk bridgingnya tadi tuh Oke Mas Dodi Gimana caranya dari Fitrah Parenting Untuk jadi ke IT lagi Oke Dicari-cari lah sama kita Caranya Caranya apa nih gitu ya Sudah mantap Sekaranya gimana Apa nih yang bisa Yang bisa nge-bridgingnya itu Tempo hari tuh kan lagi rame-ramenya orang Khawatir kalau anaknya pake gadget Tahun berapa tuh ya 2018 2018 ya 2018-an itu 5 tahun yang Iya 2018 tuh Orang tua tuh wah rame banget tuh Di luar-an Wah anak saya pake gadget sekian lama Wah ini jadi mau Akhirnya segala macam Akhirnya kita ketemu tuh Yaudah Kang Kita bikinin aja Ikor Satu buah materi Yang untuk nge-bridging Dari parenting ke IT Keluarlah ikor yang namanya Gadget for Family Wow Masya Allah Gitu ya Itu ada parentingnya Ada parentingnya Dan ada ITnya Oke Masya Allah Gadget for Family itu Teman-teman Luar biasa Itu hidup mahal banget tuh Iya Jadi Apa namanya Saya mengedukasi lagi Tetep Menawarkan ke sekolah-sekolah Ke komunitas Dan segala macam Materi itu Gimana caranya Untuk bisa Berparenting Ria Gitu ya Tetapi dengan gunakan teknologi Gitu Kalau dulu kan Mungkin Kebanyakan orang tua Tuh gak tau Gimana sih caranya Untuk ngebatesin Gitu ya Padahal banyak aplikasi Yang bisa digunakan Untuk ngebatesin Cuma gak tau Cuma gak tau Oke Dan saya Tempo hari coba dulu Sendiri di rumah Gitu Kalau anak saya Tempo hari mau pakenya Agak lebih Makanya saya bilang Boleh Tapi kamu abis Beresin tempat tidur Kamu foto Kirim ke ayah Nanti ayah langsung Nge-proof Nanti waktunya akan nambah Nah itu Sama satunya Ada yang kayak gitunya Mas Oke Oke Itu banyak sih Aplikasi-aplikasi Kayak gitu Nah itu Masuk ke dalam Materinya Gadget for Family Mas Oke Mantap Masih dijual gak nih Kalau itu Sebenernya bukan dijual Mas Tetapi Oh gak dijual ya Gak dijual Kalau dari Kalau dari Tempo hari sih E-course nya dijual E-course nya dijual E-course nya sudah Udah gak ada Tapi kalau misalnya Gak tau ya Kalau misalnya teman-teman Di sekolah dan segala macem Memang mau Mau materi ini Mau online atau offline Mau go Saya wakafkan dari saya Untuk Indonesia Masya Allah Beneran Masya Allah Itu Free at all Gitu Oke No cost Kalau yang gitu Nanti Saya taruh linknya Di bawah sini ya Oke Thank you Masya Allah Luar biasa Nah Setelah itu Akhirnya Saya punya bridging Dan sekarang Akhirnya balik ke IT Sekarang balik ke IT Sekarang balik ke IT Oke Materi-materi IT Materinya Setelah itu Setelah itu 2018 ke atas Mati-materi IT Apa yang dibawakan Pak Sambil diminum Pak Ya Saya tuh Dulu punya Satu buah pengalaman Agak Agak apa ya Agak Ngelekat di hati Ngelekat di hati Dari proyeknya Dari Customernya Dan segala macem Gitu ya Itu di tahun 2004 Sebenernya Mas Saya punya proyek Dari satu buah brand Burger Besar Dunia Gitu ya Punya Apa namanya Punya Gak boleh nyebut Apa Nama Atau boleh Boleh Inisialnya sama McD Ini Inisialnya McD Jadi di tahun 2004 2005 itu Saya gak Apa Bekerja di satu buah korporasi Oke Itu McDonald's Indonesia Minta kita Untuk ngebantu mereka Membuatkan Predictive Analytics Predictive Analytics Yes Makanan apa lagi itu Pak Predictive Analytics Ini adalah satu buah Formula Gitu ya Gimana sih Cara menghitung Bahan baku Yang harus ada Di masing-masing store Gitu ya Oke Supaya nanti Bahan bakunya itu Gak banyak kebuang Gak cepat busuk Dan selalu Bukan ngepas ya Tetapi setidak-tidaknya Sesuai dengan Kebutuhan Market di hari itu Dan Hari itu Yes Hari itu dan hari berikutnya Yes Gitu Karena kalau misalnya kita tahu McDonald's itu punya satu buah value Mas Keren banget Valuenya itu adalah We put our customers And people first Coba digulang Pak We put our customers Our customers And people first And people first Itu di satu sentence Maksudnya gimana Pak? Mereka mau bahwa Customer-nya McDonald's Itu selalu menjadi Yang terdepan Selalu dilayani Tetapi dibarengi Dengan employee-nya juga Dalam satu sentence Bukan dua value Yang dipisah Oh bukan dua Dua poin ya Bukan dua poin Ini satu poin Makanya saya bilang Gila loh Satu buah Korporasi besar gitu ya Itu punya satu buah value Yang keren banget Oke Berarti artinya Mereka menyamakan Antara customer Dengan people Timnya itu adalah Punya Sama pentingnya Sama pentingnya Wow Gitu Makanya kalau dulu Pada saat Pada saat kita Datang ke McDonald's McDonald's kan Tempori punya jam pasir ya Iya betul Begitu orang order Dan segala macem Jam pasir dibalik Kalau misalnya Makanannya gak sampai Di customer Maka mereka dapat voucher Kan gitu kan Sampai segitunya mereka Gitu Nah karena value itulah Akhirnya mereka turunkan Menjadi strategi Iya Strateginya apa Kalau misalnya Mas Dodi ini Mas Dodi mau ke Luar negeri gitu ya Misalnya Kalau luar negeri kan Biasanya tiketnya Yang paling murah kan Kalau Gitu ya Iya Mostly kan gitu Karena biasanya Cari tiket murah Istri saya Pokoknya itu 5DS gitu ya Gitu Itu Kalau misalnya Mas Dodi Let's say 3 jam atau 4 jam Sebelum taking abroad Ke L4 Atau kemana lah Gitu ya Lalu Mas Dodi Laper nih Terus Kepikiran Oh saya mau datang ke McDonald's McDonald's deh Gitu ya Yang 24 jam Begitu Mas Dodi Sampai dengan Di depan kasirnya Mas Dodi pesen Satu buah menu Lalu kasirnya bilang Aduh Mas Habis gitu ya Yang ini habis Bisa Ini sekarang sebenarnya Bahan bakunya lagi mau Lagi di order Lagi mau datang kesini nih Boleh nunggu 30 menit gak Mas Dodi percayaannya gimana Saya gak percaya McD ngomong kayak gitu Lah itu dia Saya gak pernah denger itu Dari McD Itu dia That's why Kenapa Karena dia gak mau Customernya itu Ketika masuk sesuatu Bahan bakunya Entah itu habis Entah itu kurang Dan segala macem Kenapa Karena mereka melakukan Predictive Analytics Bahan bakunya Saya itu Gak kepikiran Sampai segitunya Kalau Padui gak cerita ini tadi Iya ya Saya gak pernah Ke McD Itu McD ngomong Menunya Gak habiskan bahan baku Dan selalu fresh Dapatnya kita Betul kan Karena itu ceritanya Kalau disetok banyak Itu juga memungkinkan Tapi kan akhirnya Jadi boros dong Iya Bukan cuma boros Yang namanya Ya oke lah Mereka punya freezer Yang keren gitu ya Lalu Tapi kan gak fresh Gak fresh gitu kan Jadinya Sayur-sayurnya Dan segala macem Wah ini keren banget Ini selain pelajaran Personal Branding Dapat value Cerita baku menarik Jadi yang kayak gitu Nah karena itu Akhirnya aku jatuh cinta Di situ Di tahun 2004 Sambanya McD tadi Enggak dong Kira-kira yang sama Banyak yang telat Dari 30 menit Sama Sama satu buah Pemikiran bahwa Kalau misalnya We maintain Our data Oke Gitu ya Ternyata data itu Beneficialnya gede loh Di dalam satu buah bisnis Itu jadi yang Memprediktif Bahwa ternyata Oh Di store Itu per store berarti ya Tempoh hari yang kita jadikan Apa Contoh itu tiga Sariha Tambrin Tempoh hari masih ada Oke Lalu ada Sekarang udah ada lagi Lalu kelapa gading Oke Dan kemang Karena itu 24 jam Itu 24 jam Artinya gini Bisa memprediksi Kebutuhan telurnya berapa Kebutuhan dagingnya berapa Kebutuhan Kalau rotinya itu namanya apa Roti burger Ya roti burger ya Rotinya burger itu Namanya bonus atau apa ya Itulah Butuhnya berapa Itu diprediksi Yes Bisa selalu diprediksi Bisa Based on Transictional history Buk Gini Kalau gambaran kasarnya aja Ini dalam otak saya Di geran saya Kalau sehari sini Misalnya misalnya Sehari rata-rata 5 juta Kan berarti sebenarnya Sudah ketahuan Gak usah pakai Predictive itu Atau ada Hal yang berbeda What way Kalau misalnya Hari Senin libur Hari Senin libur Hari Senin libur Sabtu kan peaknya naik Hari Senin libur maksudnya Tanggal merah gitu Ya tanggal merah Oke tanggal merah Hari Sabtu Peaknya naik dong Karena hari Ahadnya Kejugahan libur Lalu nanti hari Seninnya Gimana nih biasanya Oke Nah itu kan Trendnya bisa naik turun Oke Dengan kondisi Anak sekolah Libur Dengan kondisi Let's say Hari Hari Ahad itu kan Suka ada Apa namanya Car free day Dan segala macam Nah itu diprediksi bisa Oh berarti bukan Hanya sekedar Kita ngambil rata-rata Jadi 5 juta Bukan Tapi disitu ada Konteks dan situasi Yes Itu sebenarnya Besoknya libur atau enggak Yes Kemarinnya libur atau enggak Kemarinnya ada CFD atau enggak Iya Hal-hal itu masuk ke dalam Hal-hal itu yang masuk ke dalam Wow Keren banget Makanya Setelah itu dulunya Pada saat diminta Diminta Solusi itu Saya gak kepikiran Saya gak doang sama sekali mas Hmm Ngapain sih Jualan Jualan aja lah Gitu ya Kalau misalnya Apa namanya Lebih-lebih dikit Atau gimana Yaudah lah Tapi ternyata enggak Bikiran mereka Oke Gitu Ya itu Yang bikin saya Wow It's going to be big Big opportunity nih Tahun-tahun mendatang Itu 2004 Artinya pada saat itu Kemudian Pak Dwi dapet project Untuk membuatkan Predictive analysis Waktu itu Pak Dwi sebagai programmer berarti Iya Iya Oke Bentuknya software Bentuknya software Oke Gitu Nah itu Di tahun itulah Saya jatuh cinta Akhirnya saya punya pikiran Kayaknya ini Gue mesti belajar deh Gitu ya Di double-lemin 2080 2004 Balik ke IT Tadi 2018 ya 2018 Oke 2018 Memorinya balik ke 2004 Yes Aku mau bawa materi apa nih Ngajarin Jadi trending materi apa Betul Oh Di antara sekian banyak materi Daripada ngajarin cuma Excel Yes Cuma Word Iya Aku memilih yang Tentang Data analytics Oh dari situ Dari situ Oke Jadi boleh gak sih sebenarnya Kalau disimpulkan ya teman-teman ya Sebenarnya untuk menemukan Positioning personal brain kita Sebenarnya Salah satu caranya adalah Kita ngeliat histori masa lalu Yes Recalling back history Gitu ya Iya Kita sukanya dimana Kita passionnya dimana Dan kita ekspertnya dimana Sukanya dimana Iya Ekspertnya dimana Iya Satu lagi Tadi passion Passion sama suka Wow Cerita paling simpel sih Oke Oke Lanjut Pak Dwi Ya udah setelah itu Ya saya mulai Mulai belajar gitu ya Belajarkan teknologi Berkembang terus Gitu kan Belajar hal baru Dan yang lainnya Ya akhirnya Saya saat ini Memang khusus Untuk materinya itu Trainingnya Consultingnya Ya itu materinya Gak ada lagi yang lain Khusus untuk data Ngomongin tentang data Yaudah Gitu Karena IT lebar banget ya Iya Luas banget Luas banget Iya Saya gak mau ngomongin yang lain Saya gak mau ngomongin programming Saya gak mau ngomongin infrastructure Saya gak mau ngomongin network Saya gak mau ngomongin apalagi Ya yang gitu-gitulah Pokoknya Analisa data Analisa aja Analisa data saja Bisa kasih contoh spesifik gak Pak Dwi Buat misalnya teman-teman UKM deh Ya Analisa data Sebenernya apa yang diajarin sama Pak Dwi Oke Artinya kan Pak Dwi Kalau sebagai trainer kan Berarti gak bikin programnya kan Iya Berarti apa yang diajarkan Gak bikin program Tetapi melakukan utilize program Utilize tools yang sudah ada Utilize terhadap tools yang sudah ada Yes Misalnya pakai Excel aja Excel bisa Kalau misalnya memang kebanyakan orang Indonesia gitu kan Familiarnya Excel Atau spreadsheet Ya gitu Atau Google spreadsheet Lalu kalau yang lainnya tuh ada Power BI juga Ada Tableau Lalu ada NIME Ada Python Ada ART Kayaknya yang lima gak familiar sama makanan sehari-hari Indonesia Apa Iya Hanya korporasi-korporasi aja mungkin yang ini ya gitu ya Kalau ini teman-teman saya di UKM yang ngeliat Bisa gak kita ambil studi kasus untuk yang Excel Dan gimana manfaatnya buat teman-teman UKM Iya Biasanya kan kalau teman-teman UKM gitu ya Entah itu mereka jualan Teman-teman itu jualannya di marketplace Atau punya web sendiri gitu ya Itu kan kebanyakan yang kita dapetin adalah hanya nama customer Comer telepon dan produk yang dibeli Oke Gitu kan Nah kalau misalnya itu pun kita lakukan Lakukan analisa datanya Itu yang paling mungkin kita dapatkan adalah Produk kita yang paling lakukan apa sih? Betul Ya cuma itu doang Cuma itu Cuma itu Betul Ada lagi yang lain Gitu ya Emangnya bisa dibuat apa lagi selain itu? Banyak sebenarnya Banyak 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 banget Kok bisa? Bisa Kenapa? Padahal hanya cuma dari data itu tadi? Iya Tadi nama? Oh iya Kalau misalnya hanya data itu Cuma itu Gak ada lagi yang lain Oh oke Gak ada lagi yang lain yang bisa dilakukan Oke Di tahun 2020 saya membantu Perdaweri Banten Perdaweri Banten itu satu buah asosiasi Pemilik atau dokter-dokter klinik kecantikan di Banten Tempornya mereka bilang Salah satu temannya Salah satu membernya adalah sahabat saya Dokter Meds Dokter Rahmat Abdullah itu dibilang Mas Dwi kita butuh satu buah strategi nih Gimana caranya Oh dokter Meds kenal sih Penjualan apa namanya Penjualan Klinik Servisnya Produknya segala macem Itu Kita bisa tetap survive nih Di pandemi mas Hmm Yaudah akhirnya kita bikin program Ke mereka Program itu artinya program komputer? Bukan Program Program proyek Proyek selama satu bulan Oke Berarti bersama-sama program marketing lah Iya program marketing gitu ya Itu kita bikin Apa hubungannya sama data tadi pak? Ada Tempo hari saya bilang bahwa Ada berapa banyak data yang Dokter-dokter itu punya Ada yang operasi sudah 15 tahun 10 tahun mas 5 tahun 8 tahun kebanyakan Itu sudah Buka kliniknya selama itu Tetapi data yang dimiliki itu Cuma hanya Nomor telepon Nomor telepon Nama Nama Dan produk yang dibeli Dan produk yang dibeli That's all Cuma itu Saya bilang aduh sayang banget dok Udah 5 tahun 8 tahun Dapetnya cuma itu Iya mas Ya karena memang Normalnya kan bisnis begitu Iya Betulnya Apalagi Masa nama istri Nah itu dia makanya Tetapi saya bilang Kalau misalnya kita hanya seperti itu Yang bisa kita dapatkan Hanya produk yang paling banyak kejual Yang turn overnya tinggi Dan akhirnya kita perlu stock lebih banyak Oke Itu aja Berikut juga dengan Apa namanya Waktu-waktunya aja Kapan biasanya orang picknya Kan cuma itu Tanggal transaksi Dapatnya cuma itu Iya Tetapi sebenarnya Kalau misalnya kita bisa dapetin data yang lebih banyak dari customer Oke apa manfaatnya Banyak Kan segini Dengan data itu aja sebenarnya kan sudah cukup ya Kalau hanya ingin Kalau hanya ingin Apa Sekedar menjual Oke Kalau sekedar ingin menjual Oke Terus apalagi yang gak sekedar menjual Yang tidak ingin sekedar menjual Ya adalah Saya hubungkan dengan Position branding Oh Kalau bisa Sampai bisa menganalisa Menyimpulkan sebenarnya value brand saya apa Yes Berdasarkan Historical Historical Menarik Berdasarkan dari historical Coba Nah Tempoh hari Tempoh hari saya bilang Gimana caranya mas Untuk kita dapetin data-data itu Gimana caranya gitu Saya bilang Dok Keluarin service baru Atau produk baru Yang sebelum ini pernah Yang belum pernah Kejual Gitu ya Keluarin Produk Produk baru Atau service baru Yang sebelum ini gak pernah dijual Gak pernah dijual Oke Lalu broadcast ke semua pelanggannya dokter Lewat whatsapp dan segala macem Bilang sama mereka Mereka akan dapatkan discount Kalau mereka mau mengisi data demografinya Mau mengisi data demografinya Yes Hanya itu tambahannya Hanya itu Profisinya apa Tinggalnya daerah mana Gitu ya Kalau Lalu Beberapa klinik tuh ada yang Ada yang punya satu buah program bundling Ibu dengan anak Kan kalau klinik Cantik kan banyak tuh Bundling ibu sama anak Pasangan suami istri Segala macem Kita perlu dapetin juga dong Punya anak atau enggak Menikah atau enggak Data itu kita dapetin Oke Kalau misalnya Banyak banget dong Sekarang kalau misalnya Kayak restoran Kalau kita mau dapet kupon Kan kita mesti register tuh Ya kan Bami GM lah Baso Afung lah Apa segala macem Wah itu kalau di internet Namanya lead magnet Nah itu kan Kamu kasih data Kamu kasih data Tak kasih voucher Kita juga lakukan seperti itu Tempoh hari di Perdebari Dikeluarkan voucher Oke Kalau misalnya mereka ngisi data Oke Itu otomatis tuh Vouchernya dikirimkan otomatis Begitu datanya diisi Oke Mereka akhirnya dapet tuh datanya Demografinya semua Apa Semua data yang dibutuhkan Untuk lakukan analisa dapet Baru kita analisa mas Dan disitu akhirnya ada yang kebuka Oke Pada saat saya buka klinik ini Market saya adalah umurnya 45 tahun ke atas mas Tempoh hari Tapi ternyata setelah dianalisa Ternyata pasal saya 25 sampai 30 mas Itu baru ketahuan karena ada variable tambahan Yes Oke So shifting dong mereka Bahasa marketing mereka harus berubah Berubah 45-20 kok Itu dia Tampilan desain berubah Model yang dipakai pasti berubah Betul banget Jadi kalau misalnya kita cuma punya nama Nomor telepon sama produk yang kejual Ya terbatas dong kita bikin strateginya Tetapi kalau misalnya datanya lebih banyak Lebih rich Makanya Proses marketingnya kita Gimana kita bikin strategi bisnis Itu akan jauh lebih enak Dan positioning kita juga akan jauh lebih Uh Begitu loh mas So langsung kebayang pikiran saya Wah saya salah selama ini Saya salah Saya salah Itu Itu banyak yang begitu Dan alhamdulillah sampai sekarang Knowledge-nya mereka masih pakai Practical-nya mereka masih pakai Dan kami masih Bersahabat sampai sekarang Dengan-dangan penonton Jadi Kalau tadi dari cerita ini kan sebenarnya Pak Dwi cuma nambahin satu variable doang Misalnya Karena omongan sekedar obrolan ini ya Betul Seakan-akan cuma nambahin Kalau tinggal nambahin doang Terus apa gunanya training maksud saya gitu Kalau tempoh hari kan kita banding Training dengan consulting Jadi program Jadi project Oh oke Kalau sebenarnya training sendiri Pak Misalnya training sendiri Sebenarnya apa yang ditrainingkan Kalau ditrainingkan itu Kan pasti bukan cara menggunakan Excel kan Cara menggunakan Excel Tetapi untuk menghasilkan insight of data Nah itu Menghasilkan insight of data Menghasilkan insight of data Iya Apa itu insight of data Insight of data itu adalah Satu buah benang merah Yang hanya bisa dilihat Setelah kita melakukan analisa Contoh konkretnya apa Pak? Contohnya gini Kalau teman-teman Teman-teman penjual baju muslim gitu ya Setelah mengumpulkan data transaksinya Entah itu 2 tahun 3 tahun dan segala macem Dan memiliki data Umur dari si customer Dan dimana provinsinya mereka tinggal Akhirnya nanti kita bisa punya Satu buah insight mengatakan bahwa Oh produk saya dengan kategori A Itu paling banyak dibeli oleh ibu-ibu Umur 30 sampai dengan 35 Di Jawa Barat saja Itu salah satu insightnya Oke itu salah satu Salah satu Dan itu keluar outputnya Karena pakai rumus tadi Yes Gitu Oke Setelah dari situ akhirnya Loh Kalau misalnya produk ini Hanya laku di Jawa Barat saja So ngapain saya mesti bikin ads Dengan targetnya adalah provinsi lain Ya udah Jawa Barat saja Dengan bahasanya bahasa Jawa Barat Dengan lokalisasi Of language Dan etniknya budaya Pakai budaya sana Untuk ngejual produk kita yang A Lebih enak Oke Berarti ini gimana cara Understanding customer Tapi pakai Data gitu ya Data Betul Itu kalau saya mau Mau ikutan programnya Gimana Pak Saya langsung kebayang Data marketing saya itu Banyak banget ya Data base saya Betul Saya punya data base marketing itu Puluhan ribu Iya Dan pada saat Kita lakukan training Saya sediakan 70 ribu Sample data Row 70 ribu row Saya bikin Saya bikin sendiri Hanya untuk sample Supaya kalau misalnya nanti Ini untuk lesson public gitu Supaya nanti mereka Apa namanya Gak perlu nyapin data Dan segala macam Tetapi kita sudah bikin Case nya Oke Pak Kapan trainingnya Pak? Trainingnya itu Trainingnya itu September September ya Saya mau ngirim tim saya Tanggal berapa Pak? Perkiraan Perkiraan kalau nggak salah di awal Awal ya Saya itu ada workshop Awal juga tanggal Tanggal berapa kita workshop? Tanggal 56 Itu ada workshop saya Iya Tapi minggu depannya Saya sama tim Insya Allah Berangkat umrah Mohon doanya teman-teman ya Insya Allah berangkat umrah Saya dengan tim Kalau bisa sebelum itu Pak Biar tim saya bisa ikut Pak Boleh insya Allah Nanti aku kebaring Siap Online atau offline Pak? Kalau yang itu online? Online? Online Wah mantap tuh Online Wah mantap Nah teman-teman ya Kalau pengen tahu Mau ikut trainingnya Pak Dwi Harganya membuka sekarang Apa nanti Pak? Harganya nggak seberapa kok Nanti aja lah Oke training online Gimana cara ngolah data? Pakai sprint sheet Bagaimana menghasilkan Gimana kita bisa memahami customer Customer-customer kita Dengan data-data yang kita miliki Betul Sebenarnya data itu kan katanya New oil ya Pak? New oil Data is new oil ya Mantap gitu Oke silahkan Pak Dwi Ya jadi Kalau misalnya teman-teman UKM Dan yang lainnya Saya bukan Bukannya Bilang bahwa Udah deh nggak usah jalan marketplace deh Gitu ya Karena kalau di marketplace Kita nggak dapet data-data apa-apa loh Mas Betul Nggak dapet apa-apa Sama sekali Iya Gitu loh Barusan tadi saya ada klien Yang jualannya 80% dari marketplace Nggak dapet apa-apa Nggak dapet nomor WA Nggak dapet email Nggak dapet Cuma dapet nama Betul Dia tuh sayang banget Dan sebenarnya marketplace itulah yang Yang punya data Yang punya data-data yang paling banyak Iya Dan itu dia kenapa Kalau misalnya kita masuk ke dalam satu buah marketplace Saya login dengan Mas Dodi login Produk yang keluar kan beda Beda Gitu kan Itu kan pake prediktif Oh itu namanya prediktif Iya Oke Itu kan pake suggestion Kalau misalnya Mas Dodi paling banyak itu adalah Nge-browsingnya gadget Maka yaudah saya sodorin gadget aja Kenapa? Karena menurut behaviornya orang Orang akan suka dengan disodorin apa yang disuka Kan gitu kan Berarti kalau kita pengen tau karakternya orang Cukup liat marketplace-nya isinya apa gitu ya Betul Kalau pengen tau karakternya berarti liat YouTube-nya Explore-nya apa gitu Betul Explore ya namanya ya Iya Yang kayak gitu Nah itu sayang banget sebenernya Jadi Kalau misalnya ada memang pelaku bisnis market Indonesia gitu ya Atau siapapun lah gitu Yang bisa menyediakan data Gimana sih komoditas Indonesia Yang paling banyak kejual apa sih gitu ya Dan itu dibagi ke seluruh teman-teman UKM Indonesia Indonesia akan jauh lebih baik Mas Amin Amin Gitu ya Kenapa? Karena mereka tau dong Market gue siapa sih gitu Iya Produk gue yang paling banyak kejual mana sih Lalu provinsi mana aja sih Yang oke-nya kan gitu ya Iya Itu akan banyak Akan keren sebenernya Mantap Nah Itu sedang di inisiasi-iasi sebenernya Satu buah tools Yang bisa ngebuka gitu ya Bahwa produk Indonesia yang paling laku di Indonesia itu apa aja Maksudnya Pak Adwi lagi bikin app-nya? Kita lagi bangun itu gitu Walaupun ini sebenernya secara Secara apa ya Saya kayak mau ngelawan Goliath gitu ya Yang si orange sama si hijau gitu Gimana caranya gitu ya Lagi cari gimana caranya Supaya kita mau ngebagi data itu Ke semua pelaku UMKM Indonesia gitu loh Supaya mereka juga dapet manfaatnya Mereka gak cuma dapet PT Mereka cuma gak dapet uang gitu Tapi mereka dapet insight dari Barang-barang yang mereka jual gitu Ya itu kita lagi lakukan sih Mas Kapan launching Pak? Mungkin gak satu tahun ini Mungkin dua atau tiga tahun gitu ya Karena kita perlu perencanaan yang Matang banget Dan caranya Berikut juga dengan teknisnya yang Agak Agak apa ya Agak tricky Gitu sih Mas So Itulah data analytics Oke Thank you Pak Dwi Sore hari ini Terima kasih kunjungannya Insya Allah Insya Allah Insya Allah saya nanti kirim Saya Kalau saya nanti Insya Allah Saya ikut hadir di Workshops online Thank you Pak Dwi Sama-sama Mas Dwi Terima kasih Untuk menarik sekali Tentang positioning Personal branding Dan yang kemudian Tentang analita data Thank you Pak Dwi Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay Okay Terima kasih.